Masih ada yang masih terpendam di dalam Sampai ke atas itu Ini persis seperti yang saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Kabupaten Karawang Tepatnya di sekitaran Candi Jiwa Mas Rudi, kita sekarang di Candi Jiwan Ada histori apa yang? Ini adalah bukti sejarah Candi ini bukti sejarah bahwa Pada masa lampau itu Peradaban manusia memang sudah Sudah maju Buktinya ada Ini Candi ini salah satunya Jadi salah satu bukti yang kuat ya Bahwa manusia pada masa itu sudah mengenal Yang namanya Arsitek Desainer lah Semacam itu Lalu yang kedua bahwa Candi ini adalah bukti sejarah Candi yang Menandakan Agama tertentu ini Ini Candi Buddha Bukan Candi Hindu ya Ini Candi Buddha Bahwa pada masa itu Buddha sudah masuk ke sini Terus manusia pada masa itu Sudah mengenal yang namanya Agama sudah mengenal yang namanya Desain Ilmu Arsitek sudah ada lah Masa itu ya Terus Candi ini pun Adalah Candi Salah satu Candi tertua Di Pulau Jawa Kenapa? Karena Candi ini Dibangun ya Ini lebih awal daripada Candi Prambanan Dan Candi Borobudur Kalau Candi Prambanan Candi Borobudur itu Sekitar abad-abad sembilan Yang dibangun Sedangkan ini Candi ini adalah abad kedua Candi ini dibuat Kalau tadi saya banyakan Sama yang menjaga di sini Ada dua jin yang menjaga di sini Yang bernama Arya Birawa Sama Arya Mahesa Ini dia perkirakan Menurut dia Ini adalah dibikin tahun Pada tahun 154 154 Atas dorongan Seorang resi Yang bernama Sangga Buwana Sangga Buwana Yang nanti cikal bakal dari Candi ini Akan terbentuk Sebuah kerajaan kuno Kerajaan kuno Hindu Buddha Ya sebenarnya Tapi lebih Dominan Buddha Yaitu Kerajaan Tarumanagara Di area Jawa Kerajaan Tarumanagara Ini bisa kita Sinkronikan juga Dengan keberadaan Salah satu sungai Yang bernama Citarum Yang mengalir Melintasi daerah Karawang Di sini Lalu Candi ini Karena Candi ini Tidak memiliki Kundak-kundakan Buat naik Terus ada bukti Juga bahwa Relif di atas Bentuk Bentuk rotak Ya itu sebenarnya Relif itu adalah Relif daripada Bunga terata Bunga terata Yang memang Identik dengan Agama Buddha Agama Buddha itu Candinya yang paling Mencolok itu Salah satunya itu Sedangkan kalau Candi Mana Candi Perambanan Perambanan Burabudur itu Abad-abad 9 Candi Contoh Candi Berambanan Candi Berambanan Itu kan Dibuat pada masa Raja Rakai Namanya Raja Rakai ini Hanya membuat konsep Sebenarnya Lalu dia bangun Dilanjutkan oleh Siapa namanya Diyah Balitung Diyah Balitung Ini seorang raja juga Yang nantinya Melanjutkan pembangunan Daripada Candi Perambanan Sedangkan Candi ini Itu 154 Artinya kan Lebih tua Berabad-abad Lebih dulu Daripada Candi Perambanan Lalu begini Rakai ini pun Kalau kita sinkronkan Lalu Saya coba Flashback ke belakang Saya retro ke belakang Disini Ini Danau Ini danau Candi ini Dibuat Di tengah-tengah Danau Dengan motif Seperti ini Relief Seperti ini Ada bunga teratai Lalu patung Buddha di atas Kita tahu bahwa Teratai itu Memang tumbuhnya Di tengah-tengah air Di tengah-tengah air Nggak peduli Air kotor Dia bisa Tumbuh Mewarnai Dengan bersih Dengan indah Cenderung Kita pandang air Kotor Tapi menjadi Indah Karena ada Ini pun Sebenarnya Salah satu penanda Bahwa Agama Buddha Saat itu Sudah Sangat maju Di daerah sini Dengan dibangunnya Semacam Candi ini Di tengah-tengah Danau Itu Seolah-olah Memberikan tanda Bahwa Disini adalah Taman peribadatan Atau Taman sebuah Kemajuan adat Kemajuan Peradaban manusia Pada masa itu Seperti itu Berbeda dengan Candi yang sebelah sana Yang candi yang sebelah sana Candi Belandungan Mungkin kalau Masuk-masuk Masuk ke dalam Saya belum masuk Sebenarnya Saya belum masuk Cuman Tadi saya lihat Nggak bisa masuk Memang agak Ada kayak pintu Saya belum masuk ke sana Tapi udah saya perkirakan Kalau disini Candi memang Diperuntukannya Untuk Dibangun Di tengah-tengah Danau Itu buat Menandai Bahwa disini Adalah area Apa ya Area Peradaban Daripada Agama Buddha Lalu yang sebelah sana Itu untuk Perayaan Peribadatan Terus Karena saya lihat Tadi ada Banyak Korim Yang Ada Ya Semacam Dia memberikan Sambutan Taritalia Dan segala macam Yang itu Menunjukkan Ke sebelah Candi sana Candi di sana Itu peruntukannya Pada masa itu Adalah Untuk Perayaan Untuk Peribadatan Terus Gini Kalau misal Ini adalah Cikal bakal Didirikannya Kerajaan Taruman Negara Artinya Boleh jadi Nanti di kemudian hari Di area-area sini Akan ditemukan Pondasi-pondasi Keraton Saya yakin Karena gak mungkin Keraton itu Didirikan jauh Dari lokasi ini Dan yang lebih Menarik lagi Begini Sebenarnya Di area sawah Di sini Ada Masih ada Yang masih terpendam Di dalam Masih ada Di bawah Tanah Belum Segali Sebelah sana Sama sebelah sini Kalau sebelah sini Sudah jadi komplek Perumahan Saya kurang tahu Yang sebelah sana Ini dulunya Danau Hutan Jadi Candi ini Di tengah Danau Jadi Kitar sini Danau Besar Terus Tentang penamaan Candi Jiwa itu Ada beberapa versi Kalau kita runut Ke Cerita masyarakat Tersebar di sini Bahwa dulu Tahun 1984 Ini ditemukan oleh Orang yang sedang Mengembala kambing Orang yang sedang Mengembala kambing Lalu menemukan Semacam Tanah Yang Ke atas Pemukit Yang sebenarnya Tanah itu Disebabkan oleh Luapan Sungai Citarum Lalu menunggu Candi Dan sebagian itu Dikarenakan Ada semacam Kalau orang Sunda Itu bilang Hunyur Hunyur itu Semacam rayon Yang sering membawa Tanah Untuk buat rumah Dia Akhirnya Dikikikin oleh Tanah Lalu ditemukan oleh Orang-orang Mengembala Yang sebenarnya Area sini Sama masyarakat Dianggap Mistis Dianggap Angkar Kenapa? Karena Sering kejadian Kalau ada Orang yang Membawa kambing Kambingnya Akan Meninggal Mati Mendadak Dalam bahasa Sangsekerta itu Ada yang disebut Dengan Siwagra Siwagra itu Adalah Tempatnya Lalu Ada juga Yang disebut Siwalaya Siwalaya itu Adalah Alamnya Jiwa Alamnya Jiwa Berarti Seolah-olah Bahwa Candi Adalah Candi Yang memiliki Gunsur Metafisik Yang kuat Karena jiwa itu Kan Yang fisik Atau Candi Ini memang Dibangun Atas dasar Gorongan Dari Orang yang Mungkin Jiwaan Dalam arti Bisnis Nilai-nilai Spiritual Seperti itu Tapi Sebagai warga Negara Negara Indonesia Saya sangat Bangga Sekali Bahwa Di negara Kita Ini ada Salah satu Bukti Banyak Bukti Bahkan Salah satunya Yang memang Candi Ini Bahwa pada Masa dulu Orang-orang Kita Nenek Mau yang Kita leluhur Sudah Maju Maju Duluan Jadi Merupakan Kebakaan Juga Bagi kita Terus Apalagi Mas Yang bisa Diungkapkan Untuk teman-teman Mengenai Mungkin Mengenai Daerah Komplek Percandian Jiwa Ini Atau Dari Ya Disini Kita Yang Menarik Ada Sedikit Sinergi Antara Cerita Bahwa Orang Yang Mengembala Kambing Disini Kambingnya Mati Mendadak Dan Itu Tidak Hanya Terjadi Sekali Berkali-kali Seperti Itu Lalu Dinamakan Candi Jiwa Ini Ada Yang Merindu Karena Sebenarnya Di Atas Candi Sampai Ke Atas Itu Ini Persis Seperti Yang Saya Temukan Di Situs Pangeran Persaharan Maksudnya Ada Ada Kayak Energi Betul Seperti Itu Yang Kalau Burung Melintas Ke Atas Burung Itu Biasanya Terjatuh Tapi Untuk Candi Yang Sebelah Saya Tidak Melihat Ada Energi Semacam Ini Hanya Di Candi Ini Hanya Di Candi Ini Tetapi Ketika Saya Tanyakan Kenapa Bisa Seperti Tadi Jin Yang Di Sini Dia Enggak Berani Ajaknya Ya Sedikit Enggak Suka Dengan Kehadiran Dengan Saya Ditanya Menanyakan Menanyakan Kalau Menurut Samen Perkiraan Kalau Kalau Disana Kan Karena Dulu Kalau Di Panger Pesarian Itu Adanya Seperti Karena Dulu Pernah Dibuat Mungkin Dibuat Duriado Sama Beliau Kalau Dari Penjelasannya Beliau Beliau Dari Penjelasannya Yang Benafa Arya Mahes Satu Menjelaskan Yang Sebelah Sana Yang Arya Pirawat Menjelaskan Yang Sebelah Sini Kata Beliau Kedua Resi Sanggap Buana Ini Yang Pertama Datang Kesini Menyebarkan Buddha Ini Adalah Seorang Tetapa Dan Layaknya Seorang Tetapa Ketika Dia Menentukan Satu Ketik Yang Mau Dibangun Pasti Tidak Sembarangan Entah Disini Untuk Tanam Sesuatu Atau Mungkin Disini Tempat Riyadh Beliau Juga Jujur Saya Tidak Bisa Menelah Sampai Sejauh Itu Tapi Yang Saya Lihat Salah Satu Yang Bikin Sambal Rinding Itu Adanya Gelombang Energi Yang Kuat Sampai Ke Atas Dari Candi Kalau Disana Kan Kita Bisa Menentukan Range Areanya Agak Kebelak Ini Area Jadi Cuman Candi Ini Kurang Lebih Sampai 200 Metern Tidak Nyampe 150 100 Ke Atas Tidak Sampai 200 Tadi Sempet Ada Aneh Nih Teman Teman Jadi Ada Salah Satu Teman Kita Dia Disini Kan Hamparanya Luas Nih Jadi Lost Lah Kalau Bahasa Jawanya Luas Sinyal Oke Lah Pasti Tadi Ada Sempet Ngeblank Gitu Sinyal Tidak Tidak Lurus 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 Tidak Tidak Nyamping Terus Ini Yang Disini Yang Danau Itu Kesini Ini Areanya Agak Sempit Danau Kesana Kesana Juga Tapi Yang Sebelah Sananya Kalau Kesana Danau Masuk Panjang Itu Panjang Berarti Memanjang Lalu Hutan Hutan Samping Kanan Kiri Hutan Semua Bukan Hutan Mungkin Tapi Pohon Pohon Besar Kenapa Karena Sudah Ada Banyak Aktifitas Manusia Atau Hutan Lindung Kalau Kita Sekarang Oke Gitu Ada Kita 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 Set Tempat Lain Karena Sebenarnya Kita Sudah Agendakan Kesini Lama Berhubung PSBB Baru Hari Ini Alhamdulillah Kita Sampai Disini Dan Gini Salah Satu Candi Tertua Tertua Ada Selama Kita Atau Menurut Sejarah Menurut Sejarah Menurut Sejarah Dan Nanti Kita Coba Lain Waktu Candi Lain Mungkin Prambanan Belum Prambanan Belum Secara Faktanya Disana Segimana Berarti Perjalanan Kali Ini Di Karawang Sudah Tuntas Satu Di Candi Jiwa Ini Salah Satu Kalau Dulu Kita Kesini Itu Karena Kita Mengira Disini Itu Peninggalan Dari Tarumah Negara Bener Kan Ini Memang Peninggalan Tarumah Negara Tapi Buktinya Pembangunannya Sebelum Itu Sebelum Itu Sudah Ada Langsung Merinding Dulu Kita Ngiranya Disini Itu Rumah Negara Jadi Pembangunannya Ya Kitar Abad Tiga Sampai Tujuh Peninggalan Tapi Ternyata Kita Sini Bahkan Ada Pertata Saya Sampai Belibet Saking Antusiasnya Bahkan Faktanya Merinding Lagi 154 Berarti Kan Sebelum Ruman Dara Sudah Hampir 2000 Tahun Luar Biasa Indonesia Emang Joss Ya Udahlah Gitu Aja Ikuti Terus Perjalanan Sejak Malam Video Di Tempat Tempat Lain Jangan Lupa Subscribe Like Share Comment Silahkan Kalau teman-teman Punya Tempat Yang Perlu Di Ungkap Sejarahnya Comment Aja Kontak Kita Kita Akan Kesitu Insyaallah Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Tetap Semangat Apa Parit Parit Yang Dibikin Dibikin Buat Mengairi Pertanian Dari Danau Yang Ada Di Sini Dekat Candi Yang Sebelah Sana Candi Apa Nama Candi Belandongan Candi Belandongan Sebelah Sana Itu Ada Parit Parit Yang Disalurkan Untuk Perkebunan Dari Danau Yang Ada Disini Jadi Dulu Ini Danau Artinya Ilmu Pertanian Waktu Itu Sama Irigasi Sudah Ada Juga Sayangnya Patung Budanya Tidak Ketemu Kalau Patung Budanya Ketemu Eksotis Seninya Sangat Tinggi Apa Mungkin Patung Budanya Mungkin Di Tempat Yang Disimpitasi Ketenggi Berarti Kemungkinan Kraton Nyata Rumah Negara Itu Tidak Jauh Dari Lokasi Ini Kita Ditemani Oleh Abang Abang Berdua Abang Abang Berdua Kebawah Itu Susunan Batar Lapa Kaki Hanya Difungsikan Untuk Mengelilingi Ini Jadi Tidak Untuk Naik Ke Atas Kebawah Lagi Masih Ada Satu Lagi Danau Terima Terima Tidak